itu kan dalilnya dibuat-buat saja ini Quran ini mau ikut Quran apa ikut somat ini Quran apa bunyinya walkurrabbaka finapsika berzikirlah engkau dalam dirimu jangan kuat-kuat stop jangan lagi zikir pakai suara jahar ini ayat Qurannya walkurrabbaka finapsika sebutlah Tuhanmu berzikirlah menyebut nama finapsika dalam diri dengan kuat-kuat itu orang diazikrah pakai suara kuat subhanallah apa itu orang zikir astagfirullahaladzim 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 apa kuat-kuat zikir gak boleh kuat jadi gimana maka dijawab oleh al-hafiz al-hafiz jalaluddin abdu'l-ra'mal asuyuti dengan tiga jawaban yang pertama ayat itu jangan disunat ini bahayanya kalau tukang khitan napsirkan ayat walkurrabbaka finapsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu jangan kuat-kuat baca ayat sebelumnya apa ayat sebelumnya kalau ada orang baca Quran dengar diam dengar baik-baik maknanya ketika kharih baca Quran jangan zikir kuat-kuat ketika tadi kharih baca Quran wala'zubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirra'im tiba-tiba ada orang zikir kuat-kuat la ilaha illallah la ilaha gak boleh dengar Quran baik-baik itu korelasi antara ayat jawaban yang pertama yang kedua wala'ubbaka finapsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu ayat ini turunnya di makkah di makkah sebelum nabi hijrah ayat ini menegaskan ketika di makkah sebelum di madinah gak boleh zikir kuat karena kalau zikir kuat di makkah ditangkap Abu Jahal Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya tapi disentul kita berzikir kuat apa ada Abu Jahal bersembunyi dibalik botang pisang gak ada maka setelah hijrah zikir kuat tidak dilarang yang ketiga wazukur rabbaka finapsika ayat ini ditujukan kepada nabi Muhammad s.a.w. sebutlah Tuhanmu mu' kak yang Muhammad engkau mu'amad sebut rapu dalam dirimu gak perlu kuat-kuat karena engkau sudah selamat dari was-was sedangkan umatmu yang belum selamat dari was-wasah bisikan setan maka zikir kuat-kuat untuk musir setan makanya kalau baca ayat-ayat ruqyah suaranya kuat apa pelan kuat ada orang baca ayat kursi ketika perempuan keras yukan Allah wa ilaha ilaha kuat ayyul payyul mas kebetulan saya lewat mereka panggil saya ustaz sawat ustaz sawat sini kalau ini kalau tahu ada yang keras juga saya gak lewat di sini tadi kalau ustaz mata saya saya gak pernah ruqyah saya gak pandai ruqyah tapi karena terdesak aku lewat saya baca mana teringat sebelah kanan Allah la ilaha ilaha la ta'ghulu sunatu wa la na'u lau ma'fiz sama wa tiwa ma'fiz ala sadar kenapa karena suara kuat mengusir setan makanya pindah rumah baru mengusir setan jembalan tanah susten ngesot dan macam-macam la ilaha illallah la ilaha illallah makanya suara azan muazzin yang suaranya paling kuat Allahu akbar Allahu akbar ketika suara azan berkumandat terdengar suara anjing kenapa anjing melawak karena dia melihat setan lari kabur wa alaihadu ratun sampai setan itu terkentut-kentut setan lari terkentut mendengar suara azan yang kuat makanya muazzin cari seperti muazzin musjid az-zikrah mengingatkan kita pada al-madinah al-nawara sekarang yang azan di muazzin kampung Allah kaca setan ini serius semangat selamat menikmati Terima kasih.